Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara edit Google Maps Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya di video kali ini aku akan share tentang bagaimana sih cara mengedit Google Maps atau Maps yang pernah kita buat sebelumnya ya kan di video sebelumnya aku pernah bikin itu cara membuat titik lokasi untuk usaha maupun rumah kita pada Google Maps Nah itu bisa dilihat di video ini ya Nah untuk kali ini aku mau share tentang cara mengeditnya ya karena kebetulan ada beberapa kawan-kawan yang yang menanyakan di kolom komentar Bang bagaimana sih cara mengubah atau edit atau menambah foto di Maps yang pernah kita buat sebelumnya ya Nah itu mungkin beberapa kawan-kawan ada yang bingung bagaimana caranya setelah itu jadi dan kemudian ternyata ada yang belum sempat merubah alamatnya atau alamatnya salah ataupun ada yang gambarnya belum di upload atau belum belum pas gitu gambarnya mau dirubah atau bagaimana itu kita harus mengedit dari apa yang pernah kita buat pada Google Maps tersebut ya Nah untuk caranya itu jadi pertama kita buka dulu Maps dari HP kita ya Google Maps ini dicari lalu kita buka aplikasinya kemudian kita cek untuk akun Google yang aktif saat ini ya jadi sebaiknya akun Google yang aktif itu adalah akun Google yang kita gunakan pada saat membuat Maps nya ya jangan akun Google yang lain jadi sebaiknya gunakan akun Google yang kita pakai pada saat membuat Maps sebelumnya ya jadi bukan akun yang lainnya kan kadang kita memiliki akun Google yang banyak jadi sebaiknya kita pilih akun mana yang kita gunakan pada saat membuat Google Maps tersebut Nah setelah kita pilih lalu kita kembali ke halaman ini ya Oke selanjutnya setelah dipilih akun Google yang sesuai dengan yang kita pakai pada saat membuat Maps tadi lalu kita menuju ke alamat yang pernah kita buat sebelumnya ya jadi kita bisa ketik dari tulisan cari disini nah disini kita bisa ketik ya misalkan namanya apa yang pernah kita buat sebelumnya ya Nah kalau aku kan pernah bikin pada video yang sebelumnya itu bubur ayam Hai yami nah ini ada ya jadi bisa dilanjutkan atau kalau sudah kelihatan disini ketemu kita bisa langsung pilih disini ya ini contoh yang pernah aku buat sebelumnya yaitu bubur ayam nyami nah nah ini adalah titik atau pin lokasi yang kita buat sebelumnya kemudian bagaimana cara mengeditnya ya karena kita mau menambah disitu ada fotonya atau mungkin perubahan jadwal jam bukanya ini bisa dari di sini nih jadi eh melalui Maps ya tadi aku ulangi sedikit pilih akun Googlenya yang kita pakai pada saat membuat Maps Google itu ya lalu kita ketik di search tadi sesuai nama yang pernah kita buat nah disini ada titiknya nih tandanya nih ada titik pin berwarna merah lalu kita tekan di pin ini ya di pin warna merah ini kita tekan sampai sampai ke warna pinnya ya Nah berubah tuh soalnya kalau enggak kena pinnya nih kita tekan itu dia hanya seperti ini nih jadi kita tekannya di warna yang pin ini merah sampai dia berubah ini belum ya nih kita tekan nah sampai dia berubah keringkasan ulasan foto dan tentangnya disini ada keterangan yang pernah kita buat pada sebelumnya ya kemudian selanjutnya kita tekan di titik yang tiga ini nih ya tekan titik tiga atas ini nah disini ada beberapa pilihan nah untuk mengedit pilih yang ada tulisan editnya ini ya sarankan edit kita pencet di sini oke nah setelah pilihan salankan edit lalu ada dua pilihan lagi kita pilih yang atas ya ganti nama atau detail lainnya nah setelah terpilih disini kita bisa merubah semua yang pernah kita buat di sini ya dari namanya jenis restorannya ya ini bisa kita rubah kemudian alamat misalkan alamatnya tuh ada yang mau kita rubah bisa kalau sudah sudah benar nggak usah dirubah nggak apa-apa ya ini cuma contoh aja misalkan kita mau ketik alamat yang berbeda bisa tapi kalau sudah benar nggak usah ini kebetulan memang alamat sudah tepat ya jadi aku nggak rubah kemudian disini ada berlokasi di mana nanti kita bisa tambah keterangan untuk lokasi lalu jam buka di sini ada jam buka yang bisa kita rubah nah kemarin karena ini belum aku edit ini bisa kita edit gitu jam bukanya misalkan contoh hari minggu hari minggu buka 24 jam contoh atau terlihat kita simpan dulu coba nah ini minggu itu buka 24 jam gitu nah misalkan jamnya kita mau rubah edit sini lagi edit Nah kita buka sini lalu kita pencet dibuka 24 jam ini kita klik ya di sini akan ada jam bukanya Nah ini kita bisa atur ya sesuai teman kita jam bukanya jam berapa jam tertutup jam berapa kalau udah kita langsung klik di simpan ya di sini ya buka kemudian di sini bisa edit untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ya jadi misalkan kita usaha kita ini bisa dihubungi melalui wa nah ini sebaiknya ditulis nomor di sini ya nomor wa yang bisa dihubungi supaya orang bisa misalkan kontek kita tanya-tanya ataupun melakukan pemasaran langsung dari wa melalui kontak nomor telepon ini ya Oke selanjutnya di sini juga untuk situsnya bisa situs kalau ada bisa ditulis di sini ya http www apa itu bisa lalu tanggal pembukaan juga boleh diisi enggak juga enggak papa ya misalkan kita enggak perlu tuh tanggal pembukaan nah disini selanjutnya adalah tambahkan foto ini beberapa teman ada yang menanyakan Bang kalau nambah foto itu dimana Nah ini paling bawah ini yang jadikan tadi dari yang atas ini dari mulai nama kemudian alamat lalu jam buka kontak yang bisa dihubungi dan paling bawah di sini adalah tambahkan foto nah ini bisa kita tambahkan foto untuk dagangan kita maupun lokasi dari usaha kita ini contoh aja ya untuk bubur ayam misalkan ini hanya buat contoh misalkan saya pilih foto ini misalkan nah ini mau dijadikan foto buburnya gitu kan atau tambah lagi foto yang lain atau tambah lagi biar rame gitu kan wassalah Allah misalkan disini ada banyak pilihan misalkan di tempat usaha kita itu ada menu makanan yang berbeda dengan foto yang berbeda bisa kita tampilkan disini untuk contoh bahwa ini yang kita jual adalah makanan seperti ini nah kalau itu adalah tempat usaha ada gang lainnya misalkan toko HP di sini bisa kita pilih foto-foto HP yang kita pajang di etalase toko HP kita ya jadi nah itu bebas ya kita bisa masukkan semua fotonya setelah terpilih semuanya lalu setelah selesai kita klik di sini iya nah gitu ya foto anda telah ditambahkan gitu ya Nah ini kalau sudah semuanya oke untuk foto dan lain-lain itu kita bisa posting Hai terima kasih telah membantu Google nah disini nanti kita cek lagi ke bubur ayam yami ini yang tadi ya ke ini kita apakah sudah nongol atau belum biasanya ini enggak langsung berubah ya jadi untuk perubahan yang tadi kita buat itu kadang menunggu persetujuan juga dari pihak Google ya syukur-syukur bisa dalam waktu singkat dia akan langsung ada di sini nih foto-fotonya nanti nongol nih Nah kita tinggal tunggu hasilnya beberapa saat kemudian karena ini akan menunggu persetujuan dari pihak Google yang biasanya mereka akan cek apakah foto-foto itu diterima atau tidak apakah perubahannya juga sesuai nah kalau diterima maka perubahan yang tadi kita buat akan muncul di tampilan disini ya five minutes later Oke jadi setelah kita menunggu beberapa saat maka kita bisa mengecek apakah foto yang tadi kita upload ataupun perubahan yang tadi kita lakukan itu berhasil atau tidak pada maps yang kita buat tadi nah kita bisa coba cek dengan cara mencari lagi dari awal seperti tadi ya di search Nah kita search dengan nama yang kita buat tadi ya ini contoh yang ini adalah bubur ayam yami aku tinggal klik nggak usah ketik lagi ya di sini lalu kita lihat apakah sudah berubah nah ini kita lihat Oke nih sudah ada fotonya ya jadi foto yang tadi aku masukkan ini sudah nongol tuh nah ini jadi sudah ada ya foto yang aku upload nih kalau kita buka nah ini foto-fotonya yang tadi kita masukkan ya jadi Alhamdulillah perubahan yang kita buat akhirnya langsung diterima dalam waktu sekejap saja tapi ini hanya contoh ya nanti gambar ini mungkin aku akan hapus karena ini bukan foto aku yang buat ya jadi hanya contoh saja Oke teman-teman jadi kalau udah selesai fotonya di upload ataupun perubahan sudah diposting coba tunggu sebentar kemudian keluar dulu dari map lalu masuk lagi di search dan kita lihat apakah perubahan itu sudah selesai atau sudah disetujui oleh pihak Google jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa cepat disetujui foto-fotonya ya seperti aku ini nah dalam waktu singkat ya hanya hitungan ya semenit lah ini langsung jadi fotonya sudah ter-upload berarti disetujui perubahannya dari pihak Google Nah itu mudah-mudahan bermanfaat ya video ini untuk teman-teman yang selama ini menanyakan gimana sih cara upload foto ataupun mengubah keterangan yang pernah dibuat di Google Maps tapi mohon dicatat pakailah atau gunakanlah akun yang sama dengan yang kita gunakan pada saat membuat Google Maps jadi jangan akun Google yang lain karena akan Google yang lain berpotensi ditolak editnya ya hanya sebagai saran tetapi kalau untuk yang akun kita sendiri itu Insyaallah akan diterima dan dalam waktu singkat seperti ini langsung bisa diterima dan ter-upload perubahannya ya jadi tidak tidak terlalu lama dan sangat mudah Oke mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan ikuti terus video-video yang ada selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati